Bapak dan Ibu, banyak perusahaan bergantung kepada sekretaris perusahaan dengan skala kecil yang sering tidak dapat memantau atau memeriksa ancaman reputasi yang beragam dengan akibat teknologi yang tidak memadai. Peran KORSEC dalam hal ini juga dituntut untuk dapat mengukur resiko reputasi. Akuntabilitas untuk mengelola potensi permasalahan seringkali belum timbul. Bagaimanakah KORSEC, terutama di BUMN, di bidang logistik, memandang hal ini dan apa saja langkah yang dilakukan untuk memitigasi resiko tersebut. Beliau adalah seorang praktisi dan juga akademisi. Lahir di Jakarta 19 Juli 1977, selain menjabat sebagai KORSEC di Terminal Peti Kemas Koja, beliau juga adalah dosen tetap program Pasar Sarjana Magister Manajemen Universitas Jayabaya dan juga Instruktur Senior Yayasan Pendidikan Internal Audit di Jakarta. Berkarir di Terminal Peti Kemas Koja sejak tahun 1997, beberapa jabatan telah diimbangnya antara lain. Internal Auditor, Supervisor Anggaran, Supervisor Corporate Secretary, pelaksana harian Kepala Internal Audit. Dan sejak 2019, beliau diangkat sebagai Corporate Secretary Peti Kemas Koja. Penghargaan yang diraih adalah tahun 2020, The High Performing Corporate Secretary on Top GRC Award dan juga dari beberapa media lainnya. Dan beliau juga adalah pekerja terbaik TPK Koja tahun 2020. Untuk kategori manajer terbaik, langsung saja kita sambut Corporate Secretary Peti Kemas Koja, Bapak Dr. Safwan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bangga ya, dan senang bisa berjumpa dengan rekan-rekan praktisi semua untuk kita sharing. Sharing terkait dengan bagaimana kami di Terminal Peti Kemas Koja membangun Corporate Secretary. Untuk diketahui, Terminal Peti Kemas Koja ini adalah perusahaan yang bersifat kerjasama operasi. Jadi memang sangat berbeda dengan teman-teman yang TBK tentunya, namun kita tidak kecil hati untuk itu dengan status perusahaan kami, namun kami akan tetap membangun Corporate Secretary yang sama kualitasnya dengan yang TBK. Baik, akan kita mulai presentasi yang akan saya sampaikan. Kemudian, silakan tim dari Iswa, mohon untuk ditampilkan slide saya. Baik, saya mulai judul sama, dan saya akan mulai dengan pertama. Jadi sebelum kita mulai bagaimana korsek dari TPK Koja membangun korseknya, saya akan memperkenalkan Terminal Peti Kemas Koja itu apa. Silakan di slide selanjutnya. Terminal Peti Kemas Koja adalah perusahaan patungan atau patungan antara Tepelindo, Pelabuhan Indonesia, dan Hatsinson Port, ya Hong Kong. Dan kita berdiri, diseresmikan secara resmi di tahun 1998. Dan ini sifatnya adalah kerjasama operasi. Next. Kemudian visi dan misi perusahaan kami adalah menjadi penyedia layanan Peti Kemas terintegrasi berkelas dunia. Dan misi dari perusahaan kami adalah sebagai penyedia layanan Terminal Peti Kemas yang komprehensif, inovatif, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan mengembangkan SDM handal berkualitas guna menjaga kepercayaan para stakeholder. Dari sini, kita sebagai tim dari Korsak juga mengejauhantahkan dari misinya, yaitu kita harus inovatif, kita harus berkualitas untuk menjaga kepercayaan para stakeholder. Next. Kemudian value dari kami, kami mengambil value dari ahlak, di mana ada lima. Lima dari amanah, kepentingan, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Dan ini sangat-sangat kami jungjung tinggi, terutama untuk perusahaan kami dan terutama di GPC kami, di mana kami mengedepankan bagaimana kita harus adaptif dan kita harus kolaboratif, dan terakhir kita harus juga agile dalam situasi yang seperti ini. Dan terakhir kita tetap tidak lupa, tidak lupa untuk tetap amanah dalam mengembangkan tugas ini. Next. Untuk menggambarkan struktur dari korporat sekretaris, saya akan menggambarkan dulu struktur yang ada di terminal seperti Kemastroja. Jadi, karena kami perusahaan yang KSO, sifatnya KSO, atau kerjasama operasi, maka kami akan melihat bagaimana di sini ada dua direksi, di mana menjadi pemilik, dan kemudian di sini ada Dewan Pengawas. Dan paling tertinggi di kami jabatannya adalah general manager, di mana di anak usaha, di anak usaha perusahaan, PT Pelindo, itu sekelas dengan direksi, direksi untuk general manager yang ada di sini. Dan kita, korporat sekretari ada di bawah, langsung di leher dari general manager. Next. Nah, ini adalah sedikit gambaran dari struktur organisasi dari sekretaris perusahaan atau korporat sekretari yang ada di KSO Terminal Partik Kemastroja, di mana kami membawahi, di sana ada humas dan CSR, dan kemudian kita juga membawahi korporat sekretari itu sendiri. Di mana tugas kami, yang pertama adalah kehumasan dan CSR, kemudian kesekretariatan, kemudian hubungan antar lembaga, kemudian kami juga membuat pelaksanaan tugasnya itu bersifat koordinasi dan laporan terhadap kepada pemilik, kemudian juga kami diberikan amanah oleh board sebagai kita penyelenggaraan GCG, kita yang menggawangi GCG. Dan terakhir, kita juga dalam hal ini juga terus memperhatikan anggaran kami, sehingga kami setiap kegiatan kami akan melihat anggaran kemampuan dari budget yang kami punya. Next. Dan ini program KORSEC yang dua tahun ini kita sedang galakan. Yang pertama adalah pembenahan tampilan dan konten website perusahaan. Kita ketahui, mungkin teman-teman ketahui ya, di akhir-akhir tahun ini, khususnya di pertengahan tahun ini, di mana kita banyak sekali pemberitaan-pemberitaan terkait dengan pungli dan yang lain di pelabuhan. Tentunya kami sebagai korporat sekretari, kita mencoba untuk intinya memberikan informasi kepada stakeholder dan shareholder kami melalui website kami. Makanya kami mengubah fungsi website yang tadinya statis, yang menjadi dinamis. Artinya apa? Kami mencoba bahwa kami akan menampilkan semua berita-berita positif yang ada di kanal website kami, sehingga tidak ada lagi pemberitaan-pemberitaan yang disalah artikan, dan kami terus membuat konten ini aktif. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini bisa cek di website Terminal Perikawan Sekojo bahwa website kami sangat aktif dan sangat bersifat seperti pemberitaan. Tidak apa-apa, tapi kami memang mencoba untuk berusaha untuk memberikan informasi yang update kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di perusahaan. Kemudian kami juga tidak kalah gesitnya dengan, atau tidak kalah galaknya dengan website, tapi kita juga melalui sosial media, terutama Instagram kami. Kami terus melakukan update-update secara profesional terkait dengan sosial media. Kemudian kami juga tidak lupa dengan digitalisasi yang kami lakukan. digitalisasi yang selama ini manual, sifatnya manual, dan semuanya adalah bersifat paper. Kami mencoba untuk mendigitalkan semua dokumen, dan kami coba menaruh dokumen-dokumen itu di cloud, daripada cloud system. Sehingga kemudahan-kemudahan yang kami dapatkan, dan kami juga bisa menjadikan perusahaan kami go green, sehingga kami tidak lagi memakai paper. Kedepannya kami mengurangi dari paper tersebut. Kemudian kami mencoba untuk menjalankan CSR-CSR yang ada, sesuai dengan target, sasaran tepat, dan sesuai dengan standar, terutama standar-standar ISO yang ada. Next. Ini program korse kami. Dalam pembanaan website, ada apa saja di sana. Yang pertama adalah berita selalu update. Menguat informasi yang dibutuhkan investor, kemudian tampilan interaktif dan menarik. Kemudian ini adalah meningkatkan kepercayaan dari investor. Ini website ini kita kembangkan, kontennya kita perbaharu ini, tujuannya adalah investor relation. Kemudian untuk public relation, kami mencoba untuk social media kita update secara profesional. Di mana kontennya profesional, selalu update. Kemudian ini menjadi sarana publik. Kemudian ini juga jadi branding untuk terminal peti kemas koja. Kemudian ini sebagai sarana juga digital akses dan pemanfaatan cloud system ini sebagai compliance. Di mana kita dengan mudah memanfaatkan digital ini untuk kemudahan akses dan kecepatan akses dalam dokumentasi. Kemudian pengelolaan yang mudah. Kemudian kita juga menjadi paperless. Kemudian penyimpanannya lebih lintas departemen lebih mudah. Kemudian ini juga sebagai sarana untuk mendukung tim-tim dari GCG, asesor-asesor GCG, kemudian internal audit dan external audit dalam hal kebutuhan terhadap dokumentasi. Di mana kami juga menerapkan akses yang ketat terhadap hal ini. Sehingga dokumen ini tetap terjaga kerahasian. Kemudian stakeholder relation. Di mana kami juga terus mengimplementasikan program-program CSR yang tepat sasaran. Dan sesuai dengan standar, terutama standar ISO. Di sini kita program CSR-nya memang tidak besar untuk dana. Namun tepat. Namun tepat. Dan kita nanti di akhir sesi juga melihat bahwa program kita diapresiasi dengan award, dengan penghargaan. Nanti kita lihat. Next. Nah ini tantangan-tantangan dari Korsak kami. Meyakinkan manajemen. Meyakinkan manajemen bahwa program yang rencanakan ini sangat berguna. Ini tantangan tersendiri. Karena memang tidak semua program-program ini, apalagi yang bernuasan digital ini, langsung di-accept oleh... Manajemen kita butuh sasaran yang sangat komprehensif kepada manajemen. Sehingga manajemen mau menerima. Mau menerima dari program-program kita. Kemudian tantangan selanjutnya adalah menjaga kesolitan tim. Di mana tugas yang banyak, tantangan yang besar itu memudahkan terpecah hanya kesolitan. Makanya kami terus menjalankan hal-hal yang sangat mungkin sederhana ya. Bagaimana kita menjaga kesolitan tim dengan memberikan kepercayaan kepada mereka. Kemudian di setiap tahun kita mengadakan gathering tersendiri di korporasi sekretari untuk menjaga kesolitan dari tim kami. Kemudian pengetahuan dan kemampuan tim kami juga terus memberikan kesempatan kepada tim korsek untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan baik akademisi maupun atau formal, pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal kami mendorong anggota korsek untuk terus melakukan upgrade terkait dengan pendidikannya. Nah kalau yang non-formal kami terus meminta atau mengusulkan mereka untuk ikut program-program terkini terkait dengan korsek terutama digitalisasi dan yang lain. Nah ini kami libatkan tim kami untuk ikut serta di dalam sana. Kemudian kerjasama antar departemen. Banyak program yang libatkan departemen lain-lain ini juga jadi tantangan untuk kolaborasi. Di mana kami juga berupaya untuk tetap berhubungan baik dengan departemen yang lain sehingga kami dapat berkolaborasi dengan baik. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Di semua program yang kita lakukan koridurnya adalah efisiensi dan efektivitas. Terutama dalam hal anggaran. Nah anggaran ini kita harus mengimproseskan beberapa program yang itu harus kita implementasikan dengan anggaran yang ada dan itu harus efektif dan efisien. Nah ini yang kita galakkan di tim kami, di tim korsek Terminal Petik Masker. Next. Nah strategi korsek apa dalam menghadapi tantangan tersebut? Yaitu pertama adalah innovation mindset. Jadi kami berupaya untuk mengubah image dari teman-teman bahwa kita harus bekerja dengan inovasi-inovasi yang ada. Jadi semua aktivitas dapat dengan mudah kita lakukan. Karena kita utamanya adalah memikirkan inovasinya seperti apa. Nah ini yang merubah budaya dari teman-teman yang tadinya bersifat pekerjaan saja selesai-selesai gitu ya. Tidak ada inovasinya. Kita memberikan challenge kepada mereka bagaimana inovasinya. Dan ini pemanfaatan-pemanfaatan teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah semua kerjaan yang kami laksanakan. Kemudian learning program. Teman-teman di korsek itu kami libatkan untuk terus mengupgrade skill, mengupgrade knowledge-nya. Sehingga mereka dapat improve dalam hal pekerjaannya. Dan ini kami sangat mendukung upaya-upaya ini. Dan kami bekerja sama dengan tim HR yang ada di tempat kami untuk kita ngelink bahwa yang kebutuhan-kebutuhan korsek kekinian itu kami juga minta program-programnya dan kami terus update. Sehingga kita tidak tertinggal dalam program-program yang terbaru dari korporasi sekretari dan program-program terbaru dari apa yang bisa kita publikasi dan yang lain. Dan ini sangat efektif yang kita lakukan dan ini kolaborasi kami dengan HR. Kemudian budget planning. Untuk terbatasan anggaran kami yang ada, kami mencoba untuk melakukan perencanaan yang efektif. Sehingga kami mempunyai budget yang terbatas namun hasilnya maksimal. Karena kami melakukan ini dengan perencanaan yang baik. Dan ini tentunya terus didiskusikan kepada manajemen. Kemudian komunikasi. Komunikasi kami juga memperbaiki komunikasi ke semua pihak, baik internal dan eksternal untuk rancaran kami. Jadi sehingga kami yang terbaru ini kita juga coba belajar ke bagian negosiasi, skill, dan yang lain. Kami sedang mengimprove semua tim kami untuk bisa upgrade dalam hal komunikasinya juga. Jadi tidak hanya kemampuan skill yang lain, tapi komunikasinya buruk. Tidak. Tapi kami mengcombine kemampuan skill yang baik dengan komunikasi yang baik juga. Next. Nah ini evolusi program yang kami lakukan untuk website. Kami ingatkan, waktunya tinggal 2 menit lagi. Terima kasih. Ini ada beberapa yang sudah selesai. Ada 100% yang kami lakukan. Namun hanya sosial media yang masih menjadi kendala kami untuk update 100% kami telah lakukan ini. Namun nanti di setahun ini kita akan lakukan biar ini terus update sosial medianya. Next. Dan ini ada beberapa pencapaian programnya. Next. Ini ada pencapaian program kerja. Next. Silakan. Nah ini hasil dari assessment GCG kami meningkat alhamdulillah setiap tahunnya. Next. Dan ini penghargaan dari High Performing Corporate Secretary on GRC di tahun 2020. Dan ini juga pencapaian hasil program dari CSR kami. Demikian. Mungkin terakhirnya ada tim kami dari tim kami. Kami memperkenalkan siapa saja tim kami. Ini tim kami dari Corporate Secretary TPK Koja. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf. Waktunya sangat lama dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.